Pada tanggal 6 Mei 2024, ya pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa Setelah kejadian ini, kemudian korban membuat laporan ke Polsek, kemudian kerjasama antara Polsek dengan Polres Membuat pencarian saksi-saksi yang menjadi TKP, kemudian didapatkan informasi bahwa pelaku ini sejumlah kurang lebih 15-20 orang Kemudian teridentifikasi beberapa orang di antaranya, dan kami langsung tangkap berada di kediaman masing-masing Dan disini kami informasikan bahwa awal mula terjadinya pengeroyokan pada tanggal 5 Mei itu adalah Pada saat sekelompok anak muda ini sedang berkumpul, kemudian melihat bahwa yang melintas itu merupakan orang yang pernah melakukan penganiayaan kepada salah satu tersangka Sehingga dikejar, kemudian disalik motornya, kemudian para tersangka turun dari kendaraannya dan melakukan pembacokan kepada korban Korban lari ke warung, kemudian dikejar, kemudian tersangka melakukan pemukulan atau pembacokan pembabi buta kepada lingkungan sekitarnya Jadi hal ini merupakan salah sasaran daripada tersangka untuk melakukan penganiayaan kepada korban Ada pun tersangka yang bisa kami amankan, sementara ini sejumlah 4 orang, satu di bawah umur sehingga tidak bisa kami tatilkan pada press conference ini Namun kami proses sebagaimana prosedur hukum yang berlaku Sedangkan para pelaku yang lain masih terus kami lakukan pengejaran Dan kami terbitkan DPO, daftar pencarian orang, termasuk inisiator daripada pengerayaan ini Yaitu orang yang merasa pernah dianiaya oleh orang yang disangka salah sasaran ini Dan atas perbuatannya, para tersangka kami jerat dengan pasal 170 KUHP ayat 2 Yaitu melakukan kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan korban luka berat Dengan ancaman hukuman pidana sebanyak selama 7 tahun pidana penjara Korbannya ada berapa orang dan ini diduga geng motor katanya Sementara korban ada 7 ya, korban ada 7 Yang bersangkutan merupakan kumpulan dari Dari Munraikum Ya, okulum daripada Perkumpulan ini Yang melakukan perbuatan pidana Maka kami berprinsip equality before the law Semua adalah sama Di depan hukum Siapapun Jadi Yang bersangkutan melanggar hukum pidana Maka ada konsekuensinya berhadapan dengan pidana Maka kami tangkap, kami tahan Sesuai dengan ancaman hukuman selama 7 tahun pidana penjara Maka ada yang berpikirkan bahwa para peserta ini menyerang secara bersama-sama Ya, sebelumnya tadi saya sampaikan bahwa Yang bersangkutan salah sasaran terhadap tersangka Kemudian terhadap korban Kemudian korbannya lari ke warung Dan ke bengkel motor Kemudian disitu ada orang lain yang sedang menunggu Dan melakukan membagi buta termasuk ke korban-korban yang lain Jadi bukan secara acak, bukan Tapi karena pada saat itu ada orang yang lain Karena membagi buta maka ada orang lain juga yang kenal Bang, ada yang bawaan kepada para DPO untuk menyerahkan diri Atau ada tindakan tegas? Kepada para DPO yang telah masih memadikan diri Silahkan menyerahkan diri Karena apabila tidak menyerahkan diri Kami akan terus menceritakan Dan atas perbuatan yang menyelesaikan ini Kami akan menjelaskan tindakan tegas terukur Kepada para pesanan yang masih di DPO Atau kalau sekarang menyerahkan diri Masti akan kami kemudian Dan menanti Kepada para pesanan yang tidak bisa bekerja Terli di DPO Hal itu terjadi lebih gentle, tantan, berani Dan menonjol Dan menyerahkan diri ke pesanan Pertanyaan Sampai jadi Bapak TKP Salam TKP Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya